Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, apa yang kita pesankan kepada orang lain terutama orang-orang yang kita kasihi mungkin adalah sesuatu yang berharga yang menjadi isi hati dan pikiran kita kepada orang-orang tersebut. Inilah yang juga mungkin dirasakan oleh Tuhan Yesus saat ia hendak berpisah dengan para muridnya. Karena ia telah menuntaskan tugasnya di dunia. Satu hal yang diharapkannya adalah selepas kepergiannya para murid dapat menghidupkan kasih di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kasih itu bukan bersumber dari diri mereka sendiri, melainkan bersumber dari keteladanan Sang Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perintah untuk mengasihi ini juga seharusnya kita hidupi di dalam hidup persekutuan kita. Sebagaimana kita telah dikasih oleh Sang Juru Selamat, demikianlah kita diundang untuk mengasihi sesama dalam segala keberadaannya. Itulah yang menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Marilah, saudara-saudara, kita saling mengasihi kepada siapapun itu dan hiduplah di dalam kasih Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Amin. Satu doa bagi kita. Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah agar kami dimampukan untuk memiliki keteguhan hati di dalam mengasihi sesama. Kami tahu ya Tuhan akan keterbatasan kami. Seringkali kami berpijak kepada ego kami dan lebih menahulukan diri kami sendiri dibandingkan upaya kami untuk mengasihi orang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampu mengasihi orang lain apapun keberadaan mereka. Dalam kasihmu ini ya Allah, kami juga mengingat saudara-saudara persekutuan kami. Terutama mereka yang saat ini tengah sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir dan menyertai mereka. Kiranya Engkau yang memberkati segala upaya-upaya yang dilakukan di dalam proses penyembuhan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang senantiasa menyertai saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah kami yang baik, kami juga teringat untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Ajarkanlah keluarga kami dan hadirlah di dalam keluarga kami ya Tuhan. Engkau adalah kepala dari masing-masing rumah tangga kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami ketika terjadi badai, pergumulan di dalam keluarga kami, kami dapat mengandalkan Engkau sang pemilik kehidupan dan pemimpin kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada, terutama di dalam lingkup kami sebagai keluarga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.